Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purno Muntah Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Gankun Atau Martial Universe Season 6 Episode 16 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong dengan sangat mengejutkan mendapatkan Peringkat kedua kategori bumi Disusul dengan Martin dan Shoyan Walaupun pada dasarnya Lindong harusnya bisa mendapat peringkat satu Itu karena Lindong agak menahan diri Agar tidak terlalu mencolok Malam pun tiba Dan benar-benar menelan kotawan siang yang besar Kelompok Lindong menemukan halaman yang tenang Dan terpencil di kota Untuk dijadikan tempat peristirahatan sementara Di halaman Lindong dan beberapa orang lainnya duduk dengan tenang Mata mereka dengan santai menyapu langit malam Samar-samar Mereka dapat mendeteksi beberapa orang tersembunyi Yang memantau mereka Lindong agak tak berdaya menggelengkan kepalanya Saat dia berkata Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan Duduk di samping mereka Sukui tertawa sambil berkata Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu Prestasi yang telah kamu lakukan Terlalu menakjubkan dan itu normal Jika kamu menarik perhatian seperti itu Setelah mengetahui kekuatan kelompok Lindong Sukui jelas merasa lebih damai Menurutnya Meskipun kekaisaran awan angin sangat kuat Kelompok Lindong juga tidak mudah menyerah Karena mereka berada di bawah perlindungan mereka Dia percaya bahwa Surau akan berada di tangan yang jauh lebih aman Lindong melirik Sukui Yang tiba-tiba berhenti berbicara Yang terakhir tidak menyembunyikan emosinya Di wajahnya yang tampak kasar Seketika dia mengerutkan bibirnya dan menoleh ke Surau Sebelum dia dengan lembut berkata Saudara Sukui tidak perlu khawatir Di dunia ini tidak ada orang yang akan membantumu dan melindungi secara gratis Agap saja kami membantu semata-mata Karena kami tertarik dengan potensi yang dimiliki Surau Bahwa begitu adik Rau belajar mengendalikan kekuatan misterius di dalam tubuhnya Dia akan menjadi sangat kuat Dengan kata lain Begitu kekuatan besar di dalam adik Rau ditemukan oleh sekte-sekte super itu Dia akan segera direkrut oleh mereka Setelah itu dia akan memiliki masa depan yang sangat cerah Ahaa dunia memang seperti itu Terkadang satu on keberuntungan lebih penting daripada sembilan on kerja keras Di sampingnya Martin berkata dengan santai Tidak perlu terlalu merendahkan diri sendiri Memiliki nasib baik memang memungkinkan seorang untuk mengambil jalan pintas Namun perjalanan ini masih sulit Bahkan ini mungkin bukan berkah Lagi pula tidak ada individu elit teratas di dunia Yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai sana Lindong tersenyum dan tidak memikirkan topik ini Setelah itu tatapannya beralih ke Martin saat dia bertanya Apakah kamu punya cara untuk membantu adik Rau mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya? Setelah mendengar pertanyaannya Perhatian Sugui dan Surau langsung berubah gugup ke arah Martin Ekspresi Martin sangat serius Beberapa saat kemudian Dia akhirnya berkata Selama priori waktu ini Aku telah memeriksa tubuhnya Sekil energi mental yang tersisa di dalam kekuatan itu Telah melemah seiring berjalannya waktu Dan menjadi agak redup Ini adalah berita yang cukup bagus untuknya Meskipun demikian Mengendalikannya masih akan sedikit sulit Setelah mendengar kata-katanya Ekspresi kecewa segera muncul di wajah Surau Sulit juga berarti mungkin kan Sahut lindung Ya Martin menganggu dan melanjutkan Namun itu akan membutuhkan beberapa bahan unik Saat ini kita tidak memiliki semuanya Untungnya akan ada lelang besar dalam dua hari Jika kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan Aku bisa membantunya mengendalikan sebagian kekuatan di dalam tubuhnya Meskipun itu tidak lengkap Bahkan sebagian darinya akan menjadi kekuatan tempur yang kuat Apakah ini benar? Sukwi sangat senang Ekspresi terkejut namun gembira Segera muncul di wajah cantik Surau Kakak Lindau luar biasa Tapi tiba-tiba saja Lindau merasakan suatu membuatnya langsung berkata Hei kau yang disini Tunjukkan dirimu Tidak jantan Untuk bersembunyi dalam bayang-bayang Sementara itu Shoyan langsung mengerutkan dahinya Yang pun segera memegang tokat pesinya dengan kencang Dan benar saja Kini muncul suara yang berkata Hei hei Seperti yang diharapkan oleh seseorang yang bisa mencapai Posisi kedua level bumi Suara itu muncul dari sebuah pusaran yang semakin deras Seketika kini muncul pria yang mengenakan pakaian abu-abu Dia memiliki penampilan normal pri Dan tidak menonjol sama sekali Namun tangannya Yang mengintip dari pakaiannya tampak sangat pucat dan panjang Samar-samar cahaya setan yang dingin melintas Tapi sosok itu menyebabkan mata Lindau langsung menyipit Dia samar-samar bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh orang itu Di sampingnya ketika Sukui melihat sosok ini Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru kaget Lutong Lindau tersenyum Dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki aura yang begitu kuat Ternyata dia bukanlah individu biasa Anggota peringkat pertama dari kategori bumi ya Kami saat ini sedang diawasi oleh beberapa kerajaan Namun kamu adalah orang yang pertama yang menunjukkan dirimu sendiri Apa yang kamu inginkan? Tanya Lindau Luotong menatap wajah Lindau sebelum dia bertanya dengan lembut Yanmo dan yang lainnya kamu yang membunuhnya kan? Ya? Anehnya Lindau langsung setuju dan menganggungkan kepalanya Karena dia telah memasuki kota Wan Siang bersama dengan Sukui Dia tahu bahwa dia akan menjadi sasaran kekaisaran awan angin Luotong berlain berkata Suaranya tenang namun memiliki nada tegas dan berwibawa Mereka adalah anggota dari kekaisaran awan angin Kamu seharusnya tidak menyentuh mereka Martin dengan santai menyahut Eh tidak ada yang tidak bisa kita sentuh Ekspresi Luotong dingin Hilatan dingin dan ganas mengalir di tangannya yang pucat Dia menatap tajam ke arah kelompok Lindau sebelum dia berkata Aku disini untuk mengirim pesan atas nama kekaisaran awan angin ku Kalian bertiga sangat kuat Dan jika kalian bergabung dengan kekaisaran awan angin Kami dapat menjamin bahwa kalian dapat berhasil bergabung dengan sekte super Namun, kalian harus menyerahkan gadis itu kepada kami sebelumnya Mata Luotong sedikit menyipit Sebelum carinya tiba-tiba melengung di udara Segera gelombang kejut melintas saat capang pondi atas kepala Lindau langsung terkoyak Aku harap kalian bertiga adalah orang yang memahami Kalau tidak, kalian hanya bisa bermimpi untuk meninggalkan kotawan siang hidup-hidup Lanjut Luotong Jari Lindau dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya saat dia dengan tenang mengamati capang pondi yang tumbang Retakan itu halus seperti cermin Luotong dengan santai melitik kelompok Lindau sebelum dia berbalik dan pergi Aku telah mengatakan semua yang perlu dikatakan Apapun pilihan kalian Ku harap kalian bertiga bisa memberikan jawaban besok Seketika, sebuah suara lembut perlahan terdengar dari biber Lindau Eh, tidak perlu menunggu sampai besok Seketika sosok Luotong berhenti sebelum dia menoleh untuk melihat Lindau Lindau mengangkat kepalanya saat senyum cerah Namun dingin perlahan muncul di wajahnya Aku akan memberikan jawabanku sekarang Ketika Luotong melihat senyum di wajah Lindau Gilatan dingin perlahan muncul di sudut terdalam mata Luotong Saat dia menatap Lindau Lindau lanjut perlahan mengucapkan beberapa kata dengan nada sedingin es Anak nakal yang benar-benar sobong Shouyan berdiri dari tanah pada saat ini Tubuhnya yang kuat, membawa tekanan yang sangat kuat Menang keganasan menyebar dari dalam tubuhnya Menyebabkan mata Luotong sedikit berbinar Marty dengan malas melambekan tangannya dan berkata Biarkan saja Lindau yang bertarung Shouyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini Dia hanya duduk setelah melihat Lindau menganggut sedikit Namun, tubuhnya sedikit condong ke depan Tampak seperti harimau ganes yang siap menerkam mangsanya Dia siap untuk melepaskan kekuatan yang mengejutkan kapan saja Jari Luotong dengan lembut menarik bagian depannya Udara terkoyak Dia memandang Lindau dan berbicara dengan lemah Hanya kamu sendirian Lindau tersenyum dan menjawab Aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin Tubuhnya bergetar sedikit saat cahaya kemasan terang segera meletus Itu berubah menjadi penghalang tubuh emas mengkilat Tubuh Lindau muncul di depan Luotong dalam sekejam Dia melangkah maju Energi Yuan yang liar dan kejam tersabu dan langsung diaglomerasi menjadi gajah besar Berwarna emas besar di sekelilingnya Tekel reruntuhan langit gajah kuno Gajah raksasa berwarna emas melilit Lindau Itu disertai dengan kekuatan luar biasa Yang dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh saat dia bertabrakan dengan kejam ke arah Luotong Mata Luotong membeku ketika dia melihat bahwa Lindau telah melepaskan serangan yang begitu kuat sebagai langkah pertama Dia mundur sedikit dan jari-jarinya melengkung Aura tajam di sekelilingnya benar-benar meletus seperti pedang pada saat ini Jari pedang roh! Teriaknya Aura tajam dimuntahkan dari ujung jari Luotong dan benar-benar diaglomerasi menjadi pedang besar Berwarna hijau tua berukuran ratusan kaki Kelihatan dingin mengalir di atas pedang besar itu Setelah itu, pedang itu langsung ditebas dengan ganas ke bawah Itu membawa ketajaman yang mengejutkan Saat tanpa ampun menabrak gajah besar berwarna emas Yang menyerbu di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya DEDUAR Keduanya bertabrakan Segera suara cernih menyebar jauh ke langit Memekakkan telinga Beberapa tatapan mata yang menyaksikan hal itu dengan antusias berteriak Apakah Luotong sudah melewati kesengsaraan nirwana keempat? Kuat sekali Dia benar-benar masuk tahap empatiwa nirwana Kelihatan dingin berkumpul di mata Luotong Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan tajam Sekarang aku akan memberitahumu Cara antara yang pertama dan yang kedua Kekuatan Yuan yang sangat besar dan berkasa Tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya Ke segala arah pada saat ini Kekuatan yang keluar jauh lebih kuat Daripada ranah tiga Yuan ahli nirwana Luotong ini benar-benar telah melewati Kesengsaraan nirwana keempat Cahaya kemasan meledak dan sosok di dalamnya juga samar-samar muncul Cari master pedang menebas gunung Teriak Luotong Kumpulan liar dari aura tajam hanya berlangsung sesaat Sebelum pedang besar berwarna emas gelap yang sangat besar tiba-tiba terbentuk Ada sosok ilusi samar yang tiba-tiba terbentuk di pedang besar itu Sosok ilusi yang muncul di halaman menyebabkan Aura pedang besar berwarna emas gelap itu tiba-tiba melambung tinggi Seolah-olah pedang itu memiliki spiritualitas Aura tajam semacam itu Menyebabkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke tiga tahap Yuan nirwana Merasakan dingin yang terbentuk di hati mereka Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memblokir gerakan pembunuhan dari Luotong ini Anggota peringkat pertama dari kategori bumi Benar-benar menunjukkan reputasinya Mata Luotong setajam pisau Suara sedingin es miliknya Ditransmisikan ke bawah dari langit malam Lindong Tidak ada ketidakadilan dalam kematian di bawah senipilan diri jiwaku Jalan mudi medan perang kuno ini akan berakhir Dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk berbicara pada saat ini Saat dia melambekan jarinya ke bawah dari jarak tertentu Pedang besar berwarna emas itu melesat turun Membawa momentum menakutkan Yang bisa menghancurkan sebuah gunung Saat menghantam Lindong dari jarak yang tidak jauh Dan ma'us Bangunan-bangunan di bawah itu hancur berantakan saat pedang besar itu diayunkan ke bawah Kecepatan pedang besar itu sangat cepat Dalam sekejap ia telah menembus langit malam dan secara akurat menyerang sosok di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya Ini sudah berakhir Pikiran ini melintas di hati semua orang Sementara pedang besar itu menebas ke bawah Serangan oleh lutong ini sepertinya cukup untuk membunuh tiga ahli tahap Yuan Nirwana Tubuh emas Nirwana pada level ini tidak dapat memblokir kekuatan yang begitu besar Dan Dawar Suara metalik yang saat jernih sekali lagi ditransmiskan dari area di mana cahaya kemasan melonja Ketik berikutnya Ria mengejutkan tiba-tiba meletus darinya Cahaya terang sekali lagi meletus dari sosok itu Namun kali ini warnanya tidak kemasan Sebaliknya itu adalah semacam warna hijau yang tidak biasa Selain itu Ada sosok naga besar yang berlama-lama di atas penghalang cahaya itu Tekanan menakutkan menyebar dari langit Menyebabkan cukup banyak orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka Pedang besar berwarna emas itu secara kebetulan digigit oleh bayangan naga itu Membuat tidak dapat maju lebih jauh Terlebih lagi Aura tajam yang meresap di sekitar pedang besar itu juga sepenuhnya terhalang Pukulan membunuh lutong jelas telah diblokir secara paksa oleh Lindong Di atas penghalang cahaya berwarna hijau Lindong mengangkat kepalanya perlahan Selanjutnya dia mengangkat tangannya Seluruh tangannya benar-benar ditutupi oleh sisik berwarna hijau yang dikemas rapat Semacam aura misterius namun kuat menyebar samar-samar Gigitan naga hijau Tangan yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau tiba-tiba mengepal Segera penghalang cahaya berwarna hijau yang bertahan di atas mulut besar bayangan naga Tiba-tiba menggigit ke bawah Dan suara menusu yang jelas muncul di langit malam Segera pedang besar berwarna emas yang sangat tajam itu benar-benar hancur di depan banyak mata yang tercengang Hei paling tidak kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku Ucap Lindong Pedang besar itu hancur saat suara sedingin es menyebar di langit malam ini sambil membawa perasaan dingin Melayang di langit malam lutong menatap tajam pada sosok yang diselimit oleh cahaya hijau Pada saat yang sama kejutan di matanya diam-diam mundur Beberapa saat kemudian itu benar-benar berubah menjadi kilatan serius Saat ini dia tidak lagi berani memperlakukan pemuda di depannya sebagai orang biasa Sepertinya aku memang meremehkanmu Suara lutong sungguh-sungguh Dia menunjukkan dua jari pucatnya sebelum dia memotong pecahan pedang raksasa yang terbang ke arahnya Cahaya tajam yang mengalir di matanya setajam pisau Ia lalu berkata lagi Bahkan jika itu masalahnya Aku harus memberitahumu Bukan langkah yang pecah sana untuk menyinggung kekaisaran awan anginku Sementara cahaya hijau itu mengalir Bayangan seperti naga itu perlahan berputar sebelum perlahan menghilang Seketika Sosok Lindong sekali lagi muncul di depan banyak pasang mata yang diam-diam mengawasinya Setelah menarik cahaya hijau Kelatan dingin pada sisi kijau di langan kanan Lindong mulai bersinar bahkan lebih gemilang Saat dia mengangkat kepalanya Kelatan dingin juga muncul di pupil matanya Yang bercampur dengan sejumbut hijau Sebelum dia berkata Aku juga harus memberitahumu Kalian terlalu tinggi menilai diri kalian sendiri Ucap Lindong Wusss Setelah dia berbicara Mata Lindong berubah menjadi sangat dingin Setelah itu Sosoknya melintas saat dia melompat Bayangan buram yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar lampu hijau Saat dia langsung meropek udara dan muncul di depan lutong dengan kecepatan yang mengejutkan Peningkatan kecepatan tiba-tiba Lindong menyebabkan lutong terjengang Namun Seketika Kekuatan Yuan yang kuat di tubuhnya menyambur keluar Dia tahu bahwa ada banyak orang yang mengamati tempat ini Oleh karena itu Malam ini Demi reputasi kekaisaran awan angin Dia harus mengajar orang yang tiba-tiba muncul di kota seribu gajah ini Sementara Lindong pun kini berteriak lagi Jari naga hijau Sebuah cahaya hijau mencolok menyapu keluar dari tubuh Lindong ke segala arah Akhirnya Dengan cepat berkumpul di jari tengah telapak tangan kanan Lindong Saat cahaya hijau itu dengan cepat berkumpul bersama Sosok Lindong mulai membekak dengan cara yang aneh Sisi hijau perlahan muncul di jari-jarinya Dalam beberapa saat Jari Lindong telah berubah menjadi jari naga hijau Sepanjang beberapa meter Jari naganya dibungkus dengan sisi hijau yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu Gelombang kejut buas muncul larinya Di ujung jarinya Ada gelatan dingin yang menyelaukan Yang sepertinya bisa menembus ruang angkasa Ini adalah jari naga asli Dan tidak dipalsukan oleh energi Yuan Ketika jari naga raksasa ini muncul di telapak tangan Lindong Tampaknya cukup aneh Namun Ketaran yang merembes keluar menyebabkan ekspresi lutong berubah serius ketika Ma'vut Begitu jari naga itu muncul Lindong tidak raku lagi Saat dia tiba-tiba mengelurkan lengannya Dimanapun jari naga hijau melintas Udara di sekitarnya benar-benar tersebar Setelah itu Jaya hijau meropek udara Dan menusuk lutong secepat kilat Dan tewar Dimana-mana jari naga melintas Itu menyebabkan gelombang suara yang menusuk Saat dia menatap jari naga itu Yang tumbuh dengan cepat di bubelnya Energi Yuan yang kuat menyembur keluar dari dalam tubuh lutong Akhirnya segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan marah Jari perisai pedang Energi Yuan yang tajam berkumpul di depan lutong Hanya dalam beberapa saat mereka berubah menjadi pedang energi Yuan seperti perisai besar Sensasi yang sangat kuat muncul dari dalam dan itu tampak seperti perisai yang sangat kuat Dan Begitu perisai pedang itu terwujud Jaya hijau yang sangat tajam mendekat dengan keras Setelah itu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan Itu dengan kuat menghantam perisai pedang itu Seketika Suara logam yang menusuk dengan keras bergema di langit malam Dan Sebuah kekuatan menakutkan meletus jari instan dan perisai bertabrakan Karena kekuatan itu Tubuh lutong benar-benar terdorong mundur sejauh ratusan meter Ada percikan api yang berderak di perisai pedang itu Tubuh lindong terus bergerak maju Sementara tubuh lutong langsung terdorong mundur oleh kekuatan itu Siapapun tahu bahwa lindong benar-benar unggul dalam pertarungan langsung ini Ekspresi lutong jadi sungguh-sungguh Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya serangan lindong Dia tidak pernah menyangka Bahwa bahkan setelah dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam perisainya Dia masih dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan Namun dia percaya bahwa lindong tidak akan mampu menahan serangan semacam ini Untuk waktu yang lama Selama dia mampu menahan serangan baliknya yang kejam Dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan Ketika dia memikirkan hal itu Kilatan dingin melintas di mata tajam lutong Pada saat ini Dia tiba-tiba melihat senyum mengecek perlahan muncul di wajah lindong Seketika hatinya menjadi bergetar Lindong lalu menarik kembali lengannya Setelah itu yang jaraknya tidak jauh darinya Jari raga hijaunya mulai bergetar dengan kecepatan yang mengerikan Sementara itu Gelombang suara yang menusuk mulai menyebar Sementara jari naganya bergetar Jari raga hijau Hancurkan Jari naga hijau yang bergetar dengan cepat mengukir beberapa bayangan kabur Saat ia terbang secepat kilat Akhirnya itu dengan kejam menghantam perisai pedang yang kokoh itu Dan mak krak-krak Gelombang suara yang menusuk secara mania terdengar dari perisai pedang Akhirnya Mata lutong yang mengerut-mengerut hingga seukuran peniti Itu karena dia melihat bahwa sebenarnya ada retakan kecil yang muncul di perisai pedang Bahwa dia telah menggunakan semua kekuatan yuannya untuk membuatnya Hancurlah Teriak lindong Mata lindong sedingin es saat dia berteriak dengan kejam Setelah itu jari-jarinya mulai bergetar lebih kuat Semakin banyak retakan mulai muncul Dan mak Belar Di bawah tatapan heran lutong Perisai yang menutupi tubuhnya mulai meledak dengan ledakan keras Pecahan peluru memenuhi cakrawala Namun ekspresi lindong tetap tenang Saat dia menyentakkan lengannya Cahaya hijau itu langsung merobek pecahan peluru sebelum kilat Dengan cepat Menusut dada lutong Dan Jebret Jari nage itu mendarat di dada lutong Tapi tidak menembus tubuh lutong Sebaliknya Suara yang cernih dan tajam bergema Saat kekuatan residu muncul Kemeja lutong Robek sebelum memperlihatkan rompi hitam Yang dia kenakan di bawahnya Di rompi hitam itu ada cahaya aneh yang diperkilauan Terbukti itu adalah harta karun jiwa yang cukup kuat Namun saat ini Cahaya harta karun jiwa itu telah redup Terbukti Itu menderita pukulan besar Setelah menerima serangan jari lindong Meskipun dia memiliki harta karun jiwa Untuk melindunginya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangan fatal Kekuatan residu masih melukai lutong Sampai dia terpaksa memuntahkan seteguk darah Sementara itu Tubuhnya dengan mengerikan terbang keluar Setelah itu Sosoknya Melintas sebelum dia benar-benar menggunakan momentum Untuk melarikan diri Lindong Kamu akan menyesali ini Saat lutong melarikan diri Rawan yang dalam dan marah bergema di langit malam Pada malam hari Seluruh kota tampak diam-diam Beberapa pasang mata tersembunyi dipenuhi dengan keterkejutan Anggota kategori bumi Peringkat pertama yang telah maju ke tahap 4 Yonirwana Sebenarnya Benar-benar terluka Dan dipaksa mundur oleh lindong Orang itu terlalu kejam Beberapa pasang mata tanpa sadar menolong Untuk melihat pria yang melayang di langit malam itu Terlalu banyak bagi mereka untuk percaya Bahwa lutong benar-benar akan dikalahkan olehnya Terlebih lagi pria itu terlalu berani Melukai lutong Mirip dengan deklarasi perang Melawan kekaisaran awan angin Kedua kepala kekaisaran awan angin Tidak akan membiarkan masalah ini berhenti Beberapa individu bergumam pada diri mereka sendiri Mereka hanya bisa membayangkan betapa marahnya kekaisaran awan angin Ketika mereka mendengar tentang provokasi lindong Langit malam berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap Namun Pria energi liar dan keras itu terus berlanjut di langit malam Menyebabkan banyak tatapan yang hadir diam-diam gementar ketakutan Ada seorang pria tampan berpakaian putih Dari kekaisaran bulan sendiri Berdiri tepat di depan Orang yang menari Namun kekuatannya memang cukup kuat Dia secara bertahap menarik pandangannya dari jauh Sementara senyum tertarik muncul di wajahnya Sosok berpakaian putih lain berdiri di belakang pria berpakaian putih itu Itu adalah Muhanyu Yang ditemui lindong pada siang hari Disitu dia berkata Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan lindong Aku sadar Bahwa seseorang seperti dia tidak akan hidup di bawah siapapun Kekaisaran awan angin Pasti akan ditolak jika ingin merekrut mereka Pria tampan disitu lanjut berkata Hmm tidak mudah merekrutnya ya Aku dapat mengatakan Bahwa kelompok lindong tidak sederhana Jika kita bisa merekrut mereka Mereka pasti akan sangat membantu Muhanyu menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab Sulit Dia melihat ke arah tempat lutong melarikan diri Dan dengan lembut berkata Lutong adalah contoh yang nyata Alasan mengapa lindong bertarung Untuk mengirimi kita pesan Bahwa dia tidak berniat bergabung dengan kerajaan manapun Atau lebih tepatnya Dia berpikir bahwa tidak ada satupun kerajaan yang memiliki kualifikasi Untuk merekrut mereka Bahkan Termasuk kita Kekaisaran super Pria itu lalu tertawa Haha Sungguh orang yang sombong Muhanyu lanjut berkata Mungkin Tidak mungkin untuk merekrut orang seperti itu sebagai bawahan Tetapi Masih mungkin untuk memiliki hubungan yang baik dengannya melalui cara lain Mereka telah menyinggung Kekaisaran awan angin Ini cukup bagus Dari perspektif kekaisaran Bulan sendiri kita Pria itu mengangguk ketika dia menyuarakan pikirannya Fokus dari kekaisaran awan angin Pasti akan ditempatkan pada pelelangan yang diadakan lusa Mereka berniat untuk mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dengan biaya berapapun Jika mereka mendapatkannya Kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di kota wansiang Muhanyu lanjut berbicara dengan lemah Selain kekaisaran bulan sendiri kita Ada dua kerajaan super lainnya yang juga mengincar harta karun jiwa surgawi itu Mereka tidak akan membiarkan kekaisaran awan angin mendapatkannya dengan mudah Masih akan ada pertarungan untuk masalah ini Siapapun yang mendapatkan harta karun jiwa surgawi ini Kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar Dalam perang seratus dinasti berikutnya Tidak ada yang akan menyerah begitu saja Scene lalu beralih Memperlihatkan dua sosok duduk di platform tinggi di bagian selatan kota Sebuah papan catur ditempatkan di depan mereka dan sepertinya mereka saling menantang Suara angin meneru dipancarkan dari kejauhan Setelah itu sosok yang dipenuhi dengan bau darah yang mengerikan turun ke platform Sebelum dia berdiri di depan dua orang yang duduk Wajahnya pahit dan itu adalah lutong yang dikalahkan di tangan Lindong sebelumnya Sosok yang duduk mengangkat matanya melirik lutong dan tertawa samar Lindong dikabarkan bahwa dia telah memperoleh salah satu dari empat warisan besar sekte misterius Tidak terduga bahwa seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah sebenarnya dapat naik ke tahap seperti itu Di medan perang kuno ini benar-benar tidak bisa dipercaya Lutong lalu menyahut Orang itu memang cukup kuat Selain itu seni bila diri yang dia tunjukkan juga sangat aneh Pria lain yang duduk mengangkat kepalanya dan berkata Itu seharusnya sih seni bila diri dari Aula Naga Hijau Salah satu dari empat sekte besar yang misterius Ekspresi wajahnya berwarna pucat seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di dalam dirinya Lutong dengan lembut lanjut berkata Orang itu menolak untuk menyerahkan surau Lalu apa yang harus kita lakukan? Pria berwajah pucat itu menekan janinya dengan lembut di papan catur dan tersenyum tipis Kita harus mendapatkan gadis itu Jika kita bisa mendapatkan kekuatan seperti itu Kita pasti akan bisa menonjol dalam perang seratus dinasti Kita tidak perlu tanggut lagi bahkan ketika menghadapi keberadaan yang kuat itu Senyum di sudut mulut pria itu jelas memiliki perasaan ganas ketika dia lanjut berkata Jika dia tidak menghargai kebaikan yang perlu kita lakukan Hanyalah menghabisinya ketika saatnya tiba Lutong diam-diam mengangguk Matanya juga memiliki kilatan dingin yang melonjak di dalamnya Sosok diseberang pria berwajah pucat itu Akhirnya berbicara dengan suara serak Tentu saja Pertama-tama kita harus mendapatkan harta karun jiwa surgau itu dari pelelangan Setelah kita mendapatkan benda itu Kita tidak perlu lagi takut dengan tiga kerajaan super yang tersisa di kutawan siang Apalagi hanya orang seperti lindong Dia mengangkat kepalanya dan bekas luka ganas bisa dilihat di wajahnya Bekas luka itu tampak bergoyang seperti ke labang Memancarkan aura jahat saat melakukannya Sin lalu beralih ke lindong kembali Ekspresi lindong dengan tenang saat dia menatap ke arah di mana Lutong telah melarakan diri dari langit malam Setelah itu dia perlahan mendarat di halaman Sukui memandang lindong yang telah kembali ke halaman Dia diam-diam menelan setuk air liur Kekuatan yang terakhir jelas mengejutkannya Sekali lagi dia telah menemukan bahwa setelah perkenalan dengan lindong Dia terus menurus dikejutkan oleh kekuatan dan kartu truf yang ditampilkan oleh lindong Martin dengan santai tertawa Sepertinya kita telah benar-benar membuat dendam yang mendalam dengan kekaisaran awan angin kali ini Lindong menganggul sedikit, tatapannya segera beralih ke Sukui saat dia bertanya Kekaisaran awan angin itu memiliki dua pemimpin ya Ekspresi Sukui seketika menjadi serius dan menjawab Yap, kedua orang ini sangat kuat Mereka berbeda dari Lutong yang baru saja maju ke ranah empat Yonirwana Mereka sudah lama melangkah ke tahap ini Selain itu, mereka juga orang-orang yang termasuk dalam kategori surgawi dari menara Nirwana Sukui jelas mengerti bahwa masalah malam ini telah benar-benar menyinggung kekaisaran awan angin Dan mereka kemungkinan akan segera menyerang mereka Pada saat itu, itu benar-benar akan menjadi waktu yang menggetarkan jiwa Sukui pun lanjut berkata Selain itu, teknik dua orang itu juga sangat kejam Saat itu, mereka menghancurkan hampir lima kerajaan peringkat tinggi dalam semalam Ketika mereka baru saja tiba di kutawan siang Mereka bahkan bertukar pukulan dengan kerajaan super seperti kekaisaran bulan sendiri Akhirnya, mereka secara langsung memaksa anggota dari sekte super yang berkuasa Untuk campur tangan dan menyelesaikan konflik mereka Lindong membekukan matanya Menghancurkan lima kerajaan peringkat tinggi Ucapnya Lindong menganggup berlahan Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam yang jauh Samar-samar Dia merasa bahwa kota ini sepertinya memiliki perasaan badai yang mendekat Setelah pelelangan selesai lusa Kemungkinan kota ini juga akan berubah menjadi kacau Pada saat itu, kekaisaran awan angin juga kemungkinan besar akan menyerang mereka Sin beralih kembali ke pimpinan sekte awan angin Terlihat bidak catur di tangan pria yang terluka itu tiba-tiba mendarat di papan catur Energi liar dan kekerasan yang tak tertandingi merembas keluar Membuat semua bidak catur di papan catur hancur menjadi bubuk Pria dengan bekas luka Mengangkat kepalanya dan bergumam Dia menatap kekejauhan dengan cara seperti binatang buas yang lebat Ah, sungguh merepotkan Jika bukan karena aku tidak menginginkan lebih banyak masalah pada saat ini Aku benar-benar ingin mengambil tindakan dan menghabisi bucat itu Sedangkan pria berwajah bucat itu tertawa samar Tenang, tidak akan ada dari mereka yang bisa melarikan diri Begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi Dibandingkan dengan ini Aku benar-benar merasa sakit hati Untuk harga yang harus kita bayar untuk membeli harta jiwa surgawi Jika kita tidak berada di kutawan siang Aku benar-benar ingin merebutnya secara langsung Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan tersenyum Rasa dingin menyebar dari gigi putihnya yang lebat Dan ia lanjut berkata Terlepas dari berapa harga yang kita bayar Kita harus bisa mendapatkan semuanya kembali Ketika saatnya tiba Satunya pun segera menyahut Itu benar Pria berwajah bucat itu lalu mengangkat kepalanya Perasaan puas dari sudut mulutnya menjadi semakin padat saat dia bergumam Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini Jangan lupa terus dukung channel ini ya Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh